Oke, welcome to TotalPolitik, jumpa lagi di konten ngomong sendiri bagaimana situasi perasaan Anda di tengah pandemi ini dan sepertinya data-data memperlihatkan situasi lebih membaik, tapi ini ada varian-varian baru yang membuat kita ini menjadi harus selalu waspada dengan kemungkinan yang terjadi di depan dan juga ada sesuatu kemungkinan yang akan terjadi di depan dan itu sudah mulai tampak secara eksplisit, yaitu 2024 sudah semakin dekat Nah, kenapa gue ngomong ini? Karena sebuah statement dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesa yang terus terang aja, gue gak tau pikiran politiknya, tapi lagu-lagunya gue lebih banyak yang hafal daripada statement-statement politiknya atau sikap-sikap politiknya Kayaknya gue gak begitu mengikuti orang ini secara politis ya, tetapi sebagai seorang penyanyi gue hampir semua lagu Niji kayaknya gue hafal Ya, paling gak gue tau lah, lagunya Niji ya bukan lagunya Giring Kan lagi tidak akur mereka Nah, ramai statement bahwa Giring mengatakan bahwa Anies memikirkan peluang di 2024 dan kasus-kasus seperti Formula E dan lain-lainnya itu yang mana itu dianggap sebagai sebuah upaya Anies menyongsong 2024 gitu Dan juga Giring mengatakan bahwa Anies sebagai seorang pemimpin yang pembohong dan ya tidak merealisasikan apa yang udah diucapkannya Dan itu akan membuat Indonesia di masa depan itu dia tidak rela lah gitu kira-kira Indonesia di masa depan punya pemimpin yang yang tidak, yang cuma memikirkan ambisi pribadi dan lain-lainnya itu gitu Dan menurut gue ini nyambung dengan konten ngomong sendiri sebelumnya bahwa kekuasaan selalu meninggalkan jejak-jejak gelap gitu meninggalkan jejak-jejak yang belum tentu sepenuhnya seperti apa yang kita lihat gitu Dan bahkan itu mengejutkan kita bahwa fakta-fakta yang dulunya tidak kita pikir begitu terungkap dan ternyata kekuasaan itu wajahnya tidak sebegitu baik ketika sang penguasanya masih duduk di singgah sana gitu Nah kira-kira Giring ingin menyampaikan itu ya untuk mengatakan bahwa Anies akan meninggalkan sebuah pekerjaan yang unfinished business gitu ya pekerjaan yang tidak selesai yang mana kemudian dia malah duduk di jabatan yang tertinggi gitu Dan banyak tanggapan-tanggapan dari berbagai macam partai Kalau nggak salah ada sekitar tujuh partai yang nanggapi ada yang sangat anti dengan statementnya Giring gitu Ya seperti PKS tentunya terus ada partai yang seperti PAN gitu misalnya yang mencoba untuk Udah dong gitu ya jangan terlalu ini terlalu lebay gitu satu sama lain gitu ya Termasuk mengatakan Giring ini adalah orang yang yang tidak apa namanya mungkin Kalau itu bermasalah pasti sudah diungkap oleh lembaga hukum dan lain-lain lah gitu Jadi menurut mereka penilaian Giring sangat lebay dan tidak objektif Tapi juga ada partai seperti PDIP yang juga menghantam Anies tapi dengan cara yang berbeda gitu Yang yang dianggap lebih apa ya yang yang gue anggap lebih agak diplomatis kritiknya Tidak se eksplisit apa yang disampaikan oleh Giring walaupun dua-duanya sama gitu Nah dalam isu ini juga ada juga tadi respon PKB yang mengatakan bahwa Giring adalah bagian dari rencana untuk promosi Anies gitu Ya walaupun gue nggak sepenuhnya setuju dengan statement tersebut Karena menurut gue Anies sudah sangat populer dan secara politis ya statementnya Giring juga tidak menggiring popularitasnya juga semakin lebih tinggi gitu ya Karena di media juga setiap hari pemberitaan Anies ini juga sangat masif Nah berbagai macam lah tanggapan terhadap Giring tapi ada satu hal yang gue sangat apresiasi gitu dari apa yang disampaikan Giring Ini bukan soal kontennya tapi soal berbicara 2024 Jadi menurut gue ada satu poin yang penting disampaikan oleh Giring adalah Come on dong kita udah mulai dong bicarain 2024 Karena banyak dulu tanggapan-tanggapan di media sosial yang mengatakan wah ini masih masa pandemi Tidak elok membicarakan 2024 Tidak elok membicarakan politik Ini kenapa banyak kandidat yang pasang baliho-baliho gitu Ini tidak sensitif dengan keadaan rakyat gitu Ya kan PPKM tapi baliho-nya banyak Ya berarti mereka tidak percaya PPKM ini akan berjalan efektif gitu Karena baliho itu kan alat peraga luar ruangan yang bisa dilihat orang sambil jalan gitu Ya tapi lepas dari itu semua Statement Giring itu sama kayak orang pasang baliho Ayo dong kita udah mulai bicara 2024 Kan kira-kira pesan orang yang pasang baliho kan itu Nah Giring juga gitu Jangan sampai Anies yang jadi presiden Ya dia nyatanya sekarang masih gubernur kan Nah tapi Giring mencoba untuk membawa perbincangan itu menuju 2024 Nah jadi menurut gue sih Sesuatu yang breakthrough ya Yang bisa gue bilang Hal yang penting gitu dari omongan Giring itu bukan kritiknya terhadap Anies Tapi dia sudah mulai membawa frame Apa yang dilakukan oleh setiap politisi termasuk Anies Ya kebetulan karena posisi mereka berseberangan aja Makanya Anies yang kena gitu ya Kalau masalah bohong-bohongan sih Yang dituduh-tuduh pembohong ya dari dulu Pak Jokowi juga sering dituduh pembohong menurut gue Dan ya Giring tidak pernah juga gue lihat membela itu Tapi ya karena posisi yang berbeda aja Udah aku ya jadi karena posisi yang berbeda aja Jadi kritiknya dilayangkan lah Karena tuntutan posisi gitu Karena posisi menentukan prestasi Nah Jadi itu Apa yang dikatakan oleh Giring Menurut gue salah satu poin pentingnya adalah Kita harus mulai Bicara soal 2024 Kenapa 2024 itu harus lo anggap tidak sensitif gitu Dengan situasi pandemi Justru di situasi pandemi kayak begini Orang lebih banyak di rumah gitu ya Membatasi mobilitas Ide-ide dan program-program setiap figur itu Harusnya punya waktu lebih panjang untuk diuji gitu Misalnya Anies bicara soal Indonesia Yang dari apa yang sudah dia lakukan di Jakarta gitu misalnya Ya kan pada faktanya Semua orang juga udah berkampanye untuk 2024 gitu Walaupun tidak eksplisit Nah Satu hal yang menurut gue Agak Penting Pesannya dari Giring Adalah dia membawa Wacana 2024 itu Ke Sebuah Frame yang lebih eksplisit gitu Karena menurut gue Kelompok-kelompok yang Terutama yang pro-pemerintah Juga agak Ragu ya Menyatakan dukungannya Karena Pak Jokowi sendiri kan Belum memberikan blessing Kepada salah satu nama Atau Pak Jokowi belum memberikan blessing juga Untuk Memperpanjang masa jabatan Atau tambah periode gitu Karena itu menampar muka saya Nah gitu Kira-kira Pak Jokowi masih dalam Posisi status quo gitu ya Jadi yang pro-presiden pun Sepertinya Terutama yang pejabat-pejabat negara Juga belum terlalu eksplisit Kecuali yang Pimpinan parpol Kayak Erlangga gitu Misalnya Atau Cak Imin Atau Pak Prabowo gitu ya Bahkan Pak Prabowo pun Gak terlalu eksplisit gitu ya Yang menyatakan bahwa Dia akan mencalonkan lagi Di 2024 Belum menyatakan sikapnya Nah Jadi Bagi gue Semua yang terjadi sekarang Itu Memang Harus Apa Bukan harus ya Tapi memang berada dalam Frame 2024 gitu Konteksnya ya itu Mau lo akui atau enggak Jadi banyak yang bilang Wah tidak sensitif Tidak sensitif Akhirnya lo dengan kata-kata Tidak sensitif Tidak sensitif itu Ya Menghambat Gagasan-gagasan orang Untuk muncul Menghambat pikiran-pikiran Dari figur-figur ini Untuk muncul gitu Yaudah Gak apa-apa Ini seharusnya ngomong aja Mau 2000 Gue mau maju nih 2024 Gue udah lakukan ini Di Jakarta Gue mau replikasi ini Ke seluruh Indonesia gitu Nah sehingga Perdebatannya menjadi Perdebatan ide Gagasan dan substansi Bukan hanya perang persona Gitu loh Bukan hanya perang Gimik Gitu Karena Kalau 2024 itu Dieksplisitkan Ya Menjadi Idenya jadi keluar Tapi kalau diimplisitkan Dia jadi sangat simbolik Dan sangat gimmickal Ya kan Jadi Ya menurut gue Apa yang dilakukan Giring Menjadi sebuah hal yang penting Dalam konteks Dia mencoba untuk Mengeksplisitkan 2024 Anies akan maju 2024 Anies adalah Pemimpin yang tidak baik Untuk 2024 Jadi Giring udah mencoba Melakukan itu secara eksplisit Apakah itu disengaja Atau tidak disengaja Ya kita harus tanya ke Giring Langsung gitu Tapi Apa yang dilakukan Giring Dia menjadi salah satu orang Yang berusaha Menyampaikan Pesan-pesan Politik secara eksplisit Menuju 2024 Jadi Itu yang kurang hari ini Karena kita Pandemi Terus Angka Kematian Sebelumnya Memang sempat tinggi Gitu ya Tapi sekarang Sudah mulai menurun Sedikit demi sedikit Ya walaupun Banyak yang bilang Datanya tidak valid Dan lain-lain Tapi Gue mengacu Orang-orang Kayak Juru Wabah Dan Sulfikar Amir Yang sudah mulai Berubah Tonnya Yang tadinya Kritis Sekarang menjadi Lebih Terbuka Terhadap Apa yang dilakukan Oleh pemerintah Gitu ya Mulai terbuka Diskusinya Mulai Mulai tidak Terlalu nyerang-nyerang Gitu ya Gue menganggap Situasinya Mungkin agak Sedikit lebih baik Gitu Dan Ya dengan situasi Yang lebih baik Tentunya Kita tidak punya Alasan yang Begitu Berat lagi Gitu ya Untuk mengatakan Ya kita harus Road to 2024 Dan Karena kita Mau road to 2024 Yaudah Bicarakan pikiran Lu sini Gitu Ayo kita uji Ide lu Kita uji Integritas lu Kita uji Rekam jejak lu Selama ini Benar gak lu Layak untuk 2024 Gitu Nah karena Kita selama ini Mengatakan Tidak sensitif Tidak sensitif Sehingga perdebatannya Menjadi terhenti Gitu Ya kalau Gue sih melihat Ya Perdebatannya harus Terus berlanjut Dan 2024 Harus Lebih eksplisit Gitu 2024 Harus lebih Terbuka Dikatakan Tidak disembunyi Sembunyikan Tidak copras Capres Capres Taunya Maju Gitu Yaudah Terbuka aja Jangan Apa namanya Ya gue tau Masalahnya itu Ketidakpastian Partai politik Gitu misalnya Ya Orang kayak Mas Anies Bisa Maju Atau enggak Ya Partainya aja Belum jelas Gitu misalnya Atau Ganjar bisa maju Atau enggak Ya partainya juga Belum jelas Gitu Ya tapi Dia sebagai Figur Pemimpin Ya harus punya Sumbangan Untuk Indonesia Gitu Ya orang-orang itu Harus Mulai bicara Soal Indonesia 2024 Udah Bicara aja Soal Indonesia 2024 Gitu Lebih eksplisit aja Ya ngomong aja Jangan Ya Makanya Partai politik juga Kalau ada kadernya Ngomong 2024 Juga langsung disemprit Itu juga Masalah kita Hari ini Gitu Nah tapi Itu yang dilakukan oleh Giring sebagai ketua partai Gitu Dia bisa Membicarakan itu Tanpa harus ada Yang menyemprit Dia Kalau partai-partai lain Kan Akan di Berpotensi Disemprit oleh Pimpinannya Gitu Kalau Giring dia pimpinan partai Ya dia bebas-bebas aja Ngomong kayak gitu Gitu Nah makanya Di dalam konteks ini Gue Untuk hal Membicarakan 2024 Secara eksplisit Ya gue harus Memberikan Apresiasi Kepada Giring Gitu Masalah substansi Kritiknya Ya Anda Tidak Fair Juga Omongan Giring kan Omongan Orang-orang Kepat Jokowi Untuk hal itu Untuk substansi Kritiknya Ya gue Agak Inilah Agak gue Pertanyakan Itu Ya Namanya Pemimpin Apa namanya Pemimpin Pemerintahan Pasti ada hal yang Dianggap prioritas Dianggap Tidak prioritas Setelah mereka Memimpin Ada perhitungan Politik Dan gue Paling gak Pernah dengar Dan tau Beratnya Kayak apa Duduk disitu Ya untuk Memenuhi Janji-janji Itu Sehebat-hebatnya Pemimpin Pasti ada kok Janjinya Gak dikerjain Pasti ada kok Di Indonesia Ini semuanya Ya kalau Misalnya Indikatornya itu Semua orang Di Indonesia Gak layak Jadi Pemimpin yang Lebih tinggi Kalau dia Wali kota Gak layak Jadi gubernur Karena Ya pasti Gak Semuanya Selesai Janji-janjinya Gitu Ya kira-kira Begitulah Substansi kritiknya Buat gue sih Biasa Enggak Ya itu udah Omongan Bertahun-tahun Gitu Tapi Sebagai ketua partai Walaupun masih PLT Giring Berhasil Membawa Wacana 2024 Untuk Lebih Eksplisit Dibicarakan Di ruang publik Mungkin itu aja Sampai jumpa lagi Di konten Ngomong sendiri Berikutnya Ya Berikutnya